Sederolun warga Desa Krung Ceko, Kecematan Senagan, Kebupaten Nagan Raya, Minggu 16 September 2018, memblokir badan jalan di lokasi aktivitas penambangan batu bara milik PT Bara Energi Lestari, kawasan hutan Desa Krung Ceko. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes para warga, lantaran pihak perusahaan dituding ingkar janji dengan masyarakat setempat dan janji itu belum dipenuhi pihak perusahaan selama ini. Warga menuntut supaya pihak perusahaan memprioritaskan tenaga kerja dari Desa Krung Ceko, sebab lokasi tambang tersebut berada dalam kawasan Krung Ceko sebagaimana dalam perjanjian. Hari ini bisa kita saksikan bersama ini masuk wilayah Gampung Krung Ceko. Kemudian baru-baru ini terjadi perukuran tenaga kerja, namun dari Gampung Krung Ceko tidak satu orang pun lulus. Kemudian lagi beberapa bulan yang lewat ada humas dari Gampung Krung Ceko, juga berhenti. Kemudian untuk penggantinya direkut dari luar Gampung Krung Ceko. Nah ini kami masyarakat menuntut supaya perusahaan menjalankan seluruh kegiatan ini yang telah termaktub di dalam perjanjian ini yang turut dibebuhi tanda tangan oleh masing-masing mengwakili perusahaan juga musbika kecamatan Senagan. Kemudian kami dari masyarakat merasa kecewa hari ini. Setelah kami menutup tambang selama dari kemarin sampai hari ini, pihak perusahaan tidak pernah menemui kami. Malah menemui aparat keamanan, yaitu pihak kepolisian Polsek Senagan. Ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa kami yang ingin ketemu, ingin bicara, ingin kompromi dengan perusahaan, tapi kami dilaga, diadu dengan pihak keamanan yang tugasnya untuk melindungi masyarakat di seluruh Kabupaten Nagan Raya ini? Ini ada apa? Kami khawatir bahwasannya kepolisian Republik Indonesia Polsek Senagan ini telah dipergunakan oleh perusahaan ini untuk membenteng, untuk membackup dia daripada kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar sini. Harapan kami hanya satu. Kami akan membuka ini apabila pihak perusahaan menjumpai kami dan berjanji akan melaksanakan seluruh poin-poin yang telah ditentukan oleh masing-masing pihak. Jadi ini saja, sebenarnya kami dari masyarakat Koginko sangat mendukung kegiatan ini. Apalagi membuka lapangan kerja seluas-luasnya kepada masyarakat yang berada di sekitar ini. Tapi mohonlah dari perusahaan untuk memperdulikan terhadap kehidupan sosial masyarakat yang berada di sekitar pertambangan ini. Jangan dengan kehadiran pertambangan malah menyusahkan masyarakat sekeliling. Buat apa lebih bagus perusahaan ini? Angkat kaki dari bumi Nagan Raya ini, angkat kaki dari gampung Krujiko ini. Sampai kapan kita bertahan? Sampai belum ada keputusan dari pihak perusahaan kami akan bertahan hidup ataupun mati sampai titik darah penghabisan terakhir. Kami akan pertahankan ini. Ini adalah suara rakyat, bukan kepentingan peribadikan. Sementara kondisi tambang sejak dua hari itu tidak terlihat aktivitas apapun, sedangkan pihak sekuriti terlihat berjaga-jaga di pos masing-masing. Sedangkan puluhan karyawan tambang terlihat stand-by di lokasi, sedangkan alat berat dan truk terparkir di lokasi tambang tanpa ada yang mengoperasikannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.